1, 2, 3 Hai, kembali lagi di Nonton Bareng Menonton film legal bisa dilakukan di Netflix Banyak genre yang bisa ditonton seperti action, komedi, dan drama Layanan Netflix bisa diakses dari berbagai gadget yang terhubung dengan jaringan internet Kamu pun bisa menonton film kesayangan di laptop, tablet, PC, smart TV, atau ponsel Terkadang, film yang tayang di Netflix tidak bisa ditonton di tempat lain Film hanya tayang eksklusif di Netflix Sebelum menonton, ketahui lebih dulu film apa saja yang terbaik di Netflix Hal itu bisa dilihat dari situs resmi Netflix dengan melihat film yang populer di salah satu penyedia layanan media streaming digital Yang pertama ada film Alive Film Alive tayang perdana di Netflix pada tanggal 8 September 2020 Film ini merupakan gerapan dari Cho Il-Hyung dan menampilkan Yoo A-In dan Park Shin Ye Film tersebut berdasarkan pada film Amerika Serikat tahun 2019 berjudul Alan karya Matt Naylor Alive bercerita tentang zombie mengerikan yang mengamuk di kota Seorang pria sendirian tetap terkunci di dalam apartemennya Terputus secara digital dari mencari bantuan Dia juga putus asa untuk menemukan jalan keluar Yang selanjutnya ada The Devil All The Time The Devil All The Time adalah film yang diangkat dari judul novel yang sama karya Donald Ray Pollock Film ini ditulis dan disudarai oleh Antonio Camps dan diprodusori oleh Jack Genel dan Ranel Poster Film ini dibintangi oleh Tom Holland, Bill Skerts, Rillai Koch, Jason Karch, Sebastian Stan, Hailey Binet, Eliza Scanlon, Mia Wasikowska, dan Robert Pattinson Film ini berkisah tentang karakter-karakter jahat yang berkumpul di sekitar seorang pemuda Pemuda itu pun mengabdikan diri untuk melindungi orang-orang yang dicintainya di sebuah kota terpencil Pasca perang yang penuh dengan korupsi dan kebrutalan Yang selanjutnya ada Extraction Extraction adalah film Netflix terbaik yang rilis di layanan media streaming digital pada tahun 2020 Film ini dibintangi oleh Chris Hemmortz, Rudolf Jaiswa, dan Randip Huda Film ini berkisah tentang misi tentara bayaran yang tangguh menjadi perlombaan pencarian jiwa untuk bertahan hidup ketika dia dikirim ke Bangladesh Tujuannya untuk menyelamatkan putra seorang raja narkoba yang diculik Yang selanjutnya ada The Old Guard Film superhero ini dirilis tahun 2020 dan disitu darai oleh Gina Prince Beatty Ward serta ditulis oleh Greg Kruka Film ini diangkat dari buku komik dengan judul yang sama The Old Guard berkisah tentang empat prajurit abadi yang dia melindungi umat manusia selama berabad-abad Mereka menjadi sasaran kekuatan misterius Mereka saat mereka menemukan makhluk abadi baru Yang selanjutnya The Project Power Project Power dirilis pada tanggal 14 Agustus 2020 di Netflix Film ini disudadarai oleh Henry Hughes dan Alice Coleman Serta diproduseri oleh Eric Newman dan Brian Yonklis Film ini dibintangi oleh Jamie Fogg, Joseph Gordon-Levitt, dan Dominic Fishbeck Film ini berkisah tentang seorang mantan tentara remaja dan polisi bertabrakan di New Orleans Mereka taprakan saat berburu sumber dibalik pil baru berbahaya yang memberi penggunanya kekuatan super sementara Kemudian ada Six Underground Six Underground dirilis tahun 2019 dan disudadarai oleh Mir Salbai dan ditulis oleh Paul Wernick and Red Rishis Film ini berkisah tentang seorang miliarder teknologi merakrut tim operasi internasional untuk misi yang berani dan berdarah setelah memasukkan kematiannya Tujuannya untuk menjatuhkan seorang diktator yang brutal Film ini dibintangi oleh Ryan Reynolds, Melanie Lawrence, dan Corey Hawkins Nah itulah tadi beberapa rekomendasi film original Netflix yang mendapat kamu tonton Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, share, serta nyalakan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan berbagai video menarik lainnya di channel nonton bareng Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa